Intro Inilah mobil operasional rumah sakit umum daerah Panglima Sebaya yang diterima Bupati Pasir Dr. Pahmi Fadli dari CSR Bangkal Tim Tara, Sumbangsi Utur Negeri di kantor Bangkal Tim Tara, Cabang Manak Krogon, Jumat 25 Juni Didampingi Sekretaris Daerah Kasus Bicaya Pinca Bangkal Tim Tara, Yudi Susatio, PLH RSUD Panglima Sebaya, Mohamad Jainani Jajaran asisten, Kadis Kesehatan, Wakil Forum CSR Masyar, beserta Ketua IJ Pahmi mengatakan bahwa bantuan satu unit mobil operasional dari CSR Bangkal Tim Tara adalah bentuk koronikasi nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah dalam melayani masyarakat Bantuan CSR Bangkal Tim Tara juga meringankan angkatan Bangkal Tim Tara, satu-dua unit mobil Innova, baru CSR-nya itu paling tidak membantu meringankan beban anggaran pemindahan daerah yang kedua dan harapannya ke depan hal-hal yang seperti ini Sementara itu, Yudi Susatio menjelaskan mobil operasional ini dapat membantu PMK Pasir khususnya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan CSR ini, rupa kendaraan operasional ini adalah salah satu dari beberapa CSR yang kami akan berhubungan dengan masyarakat dan juga masyarakat yang terakhir kami akan memberikan perairan kesehatan untuk wisi dan diberapa CSR dan kesehatan klasik dan diberapa dan diberapa dan diberapa dan diberapa dan diberapa kemampiran Rumah Spasir mengkabar